Halo semuanya, pernahkah Anda menjumpai orang kesulitan membuat perbedaan antara biaya dan gaya? Maksudnya biaya hidup dan gaya hidup. Ibrani pasal 13 bagian akhir dari kitab ini dalam ayat yang kelima mengajarkan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba atau budak uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita tidak boleh menjadi budak uang. Kapan orang menjadi budak uang? Ketika dia tidak mengejar biaya hidup. Ketika dia ini sedang mengejar gaya hidup. Biaya hidup tidaklah semahal gaya hidup. Kalau kita terus mengejar gaya hidup, gaya hidup ini biayanya sulit diukur dengan uang. Karena untuk mengikuti gaya, uang selalu akan terus-menerus, tidak akan pernah cukup. Kalau orang diperbudak oleh uang. Sebetulnya diperbudak oleh nafsunya, diperbudak oleh keinginannya sendiri. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Ada waktu ketika kita bekerja dan kita mendapatkan berkat Tuhan. Ada waktu di mana kita bisa punya kesempatan untuk menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Jangan pikiran kita ini dikendalikan oleh ingin mengejar yang lebih, yang lebih, yang lebih, yang lebih, dan yang lebih. Sampai kita lupa menikmati apa yang Tuhan berikan buat kita. Jangan kita mengejar apa yang dimiliki orang lain, sampai kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Alkitab mengajar kepada kita untuk bekerja dengan rajin. Ya, tetapi Alkitab juga mengajar kepada kita untuk kita punya waktu mengucap syukur. Menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Cukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Nah, dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita biaya hidup yang kita perlukan. Kalau kita tahu bekerja dengan benar, memanfaatkan uang, sekecil apapun berkat yang Tuhan berikan buat kita. Nah, ketika kita mengelolanya dengan baik, Tuhan bisa memberkati kita semua. Nah, surat sekalian, kapan kita jadi budak uang pada saat kita mengejar gaya hidup? Hati-hati, nikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita. Dan jangan lupa, jadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati.